Ki spiritualnya sangat kaya. Begitu mereka memasuki hutan, ekspresi puas muncul di wajah mereka. Berdiri di tengah-tengah ki spiritual, mereka merasa seolah-olah pori-pori mereka terbuka. Aiyah, bukankah itu rumput darah merpati? Seorang pria menunjuk ke suatu tempat tidak jauh dan berseru. Ada sepetak rumput di sana, tapi warna rumputnya sama dengan darah merpati. Ini adalah rumput spiritual yang diperlukan untuk menyempurnakan pil pengumpul Ki. Ningki memiliki setumpuk besar di dalam tas luar angkasa miliknya. Rumput spiritual yang dia beli dari pavilion Hong dan belum dimurnikan menjadi pil. Taibing muncul di samping pigeon blood grass dalam sekejap dan memetiknya. Itu memang rumput darah merpati. Sepertinya umurnya setidaknya 30 tahun. Rumput darah merpati berusia 30 tahun bernilai 5 kristal rohani rendah. Setidaknya ada puluhan ribu kristal suci di sini. Si Turen berkata dengan kaget. Saat ini, sorot mata semua orang berubah. Banyak dari mereka yang tergoda. Ningki tersenyum. Saya sarankan kita membaginya secara merata. Sama. Seseorang mengerutkan ke Ning. Namun, ketika dia melihat senyum tipis di wajah Ningki, jantungnya berdetak kencang. Dia langsung berkata, Saya setuju. Dia telah melihat betapa kuatnya Ningki. Meskipun dia hanya doang bintang enam, Sepertinya tidak ada seorang pun yang hadir yang bisa menandingi Ningki. Mereka telah terluka parah oleh Raja Naga Iblis kegelapan hanya dengan satu tamparan, Namun Ningki telah menahan begitu banyak serangan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bahkan Fang Jing hanya bisa melawannya hingga seri. Jika mereka ingin merebut rumput darah merpati, Bahkan Taibing, Si Tuyi, dan yang lainnya tidak akan mampu mengalahkan Sekte Klautri Sing. Kita bisa membaginya sama rata. Ada begitu banyak rumput darah merpati, dan jumlah kita hanya sekitar 200. Masing-masing dari kita harus bisa mendapatkan setidaknya 1 atau 2 ribu rumput tersebut. Itu sudah beberapa ribu spiritual rendah kristal. Bahkan jika kita menyerahkan 70% dari rumput darah merpati, Kita masih akan mendapat cukup banyak. Biasanya, kami hanya bisa mendapatkan kristal spiritual sebanyak itu setelah beberapa bulan. Selain itu, seharusnya ada lebih banyak kristal spiritual di depan kita. Situ Mingdeng berkata dengan keras. Itu masuk akal. Saya setuju untuk membaginya secara merata. Bibir Taibing membentuk senyuman. Dia melirik Ningki dan berkata, Kalau begitu kamu bisa membaginya. Akan lebih adil dengan cara ini. Saya pikir semua orang akan mempercayaimu. Iya, senior Ning bisa membaginya. Para murid luar dari Klautri Sing Sek semuanya setuju. Meski yang lain enggan, mereka tidak bisa berkata apa-apa saat ini. Aku, lupakan saja, bagaimana kalau begini, Saya akan menunjuk Duan Yingjun untuk membaginya rata dengan kalian semua. Dia adalah Dou Wang bintang satu dan tidak akan berani mempermainkannya di depan kalian semua. Bagaimana menurutmu? Ningki tertawa dan mendorong Fatih Duan keluar. Wajah Duan Yingjun menjadi kosong sesaat sebelum dia menjadi gembira. Ini adalah kesempatan baginya untuk membuat namanya terkenal. Setelah membagikan Dove Blood Grace ini, Akan ada beberapa ratus Dou Wang yang akan mengenalinya. Baiklah. Semua orang mengangguk. Mereka memang takut Ningki memanfaatkan kekuatan superiornya dan perlakuan tidak adilnya. Jika Duan Yingjun ada di sini, setidaknya mereka tidak takut Duan Yingjun main-main. Dengan sangat cepat, rumput darah Dove didistribusikan semuanya. Ningki juga mendapat satu atau dua ribu, Tetapi dia tidak menginginkannya dan memberikan semuanya kepada Duan Yingjun. Tindakan murah hati seperti itu membuat semua orang semakin penasaran dengan latar belakang Ningki. Kemudian, di sepanjang jalan, mereka menemukan lebih banyak lagi rumput spiritual. Meskipun kristal-kristal tersebut tidak terlalu langka, Namun kristal-kristal tersebut layak untuk dijadikan kristal spiritual karena jumlahnya yang banyak. Ketika mereka melewati pohon biasa, langkah Ningki berhenti sebentar. Ada sekitar 10 buah yang tergantung di pohon. Buahnya sangat biasa, sangat hijau, dan sepertinya belum matang. Namun, penampakan buah-buahan ini sangat mirip dengan apa yang dijelaskan Liu Yuanhao. Memikirkan hal ini, Ningki memetik satu dan menggigitnya. Kemudian, arus hangat menyebar dari perutnya ke seluruh tubuhnya, membuat seluruh tubuh Ningki terasa hangat. Gigitan ini saja telah meningkatkan poin kesehatannya sebanyak 7 hingga 800. Ya, ini buahnya. Ningki sangat gembira dan dengan cepat menelan seluruh buahnya. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah mengkonsumsi buah jiwa naga. Poin kesehatan Anda meningkat 8000. Notifikasi sistem berbunyi. Jadi buah ini dinamakan buah jiwa naga. Ningki menghela nafas. Seseorang memperhatikan perilaku aneh Ningki. Mereka segera memandangi buah hijau itu lalu menghela nafas lega. Itu hanyalah buah yang sangat biasa dan tidak ada jejaki spiritual di dalamnya. Lihat, buah merah. Duan Yingjun tiba-tiba menunjuk ke sebuah batu besar dan berteriak kaget. Di atas batu besar itu, ada sebatang pohon kecil. Pohon kecil itu penuh dengan buah merah seukuran jari kelingking. Ki spiritual mengelilingi pohon itu. Kali ini, perhatian semua orang terfokus padanya. Tidak ada yang peduli dengan Ningki yang sedang memakan buah, biasa, satu demi satu di bawah pohon. Ketika Ningki selesai memakan buah jiwa naga terakhir, poin kesehatannya meningkat menjadi 213.450. Poin kesehatannya meningkat total 100 ribu. Tiba-tiba, Ningki teringat sesuatu yang sudah lama tidak dia perhatikan. Sistem, berapa tahun lagi aku bisa hidup? Pada saat itu, dia telah menarik kekuatan hidupnya secara berlebihan dengan imbalan kekuatan Douze dengan sistem. Dia hanya punya beberapa tahun lagi untuk hidup dan hanya bisa terus maju dengan imbalan lebih banyak nyawa. Sepuluh tahun. Sistem menjawab dengan singkat. Aku sudah menjadi Raja Dou Bintang 7 dan aku hanya punya waktu sepuluh tahun lagi. Itu terlalu banyak. Jika saya menjadi Kaisar Dou Dou di masa depan, apakah saya hanya bisa hidup selama satu atau dua ratus tahun? Berengsek. Ningki mengutuk dalam hatinya. Namun, betapapun dia mengutuk, sistem tidak mengeluarkan suara. Itu menunjukkan pengendalian diri yang besar. Bos, buah merah tidak cukup untuk dibagikan. Duan Yingjun tiba-tiba berteriak pada Ningki. Ningki berjalan mendekat dan melihat meskipun ada banyak buah merah, jumlahnya hanya sekitar seratus. Itu tidak cukup untuk setiap orang. Buah merah ini sepertinya berumur 30 tahun. Jika tidak digunakan untuk alkimia, memakannya saja dapat meningkatkan budidaya seseorang sekitar lima tahun. Kemungkinan besar karena ini, seseorang dapat menembus level kecil. Jika digunakan untuk alkimia, nilainya akan lebih tinggi. Banyak pil alkimia yang memiliki efek menembus kemacetan membutuhkan buah merah sebagai katalisnya. Bagaimana kalau begini, kita akan membaginya menurut vaksi? Kata Ningki. Situ Mingdeng melirik ke belakang. Ada sekitar 13 murid sekte luar dari Cloud Rising Sek. Selain Cloud Rising Sek, ada 5 atau 6 vaksi lainnya. Namun, jumlah mereka jauh lebih banyak daripada sekte Cloud Rising. Jika mereka dibagi menurut vaksi, itu akan bermanfaat bagi murid sekte luar sekte Cloud Rising. Saya setuju. Situ Yi tersenyum. Saya juga setuju. Tai Bing tersenyum. Tidak adil. Puncak Do Wang melangkah maju. Ia mengerutkan kening dan berkata, ada 30 hingga 50 orang dari sekte suci emas kuno kita yang tersisa di sini. Jika kita membagi mereka sesuai dengan kekuatan kita, masing-masing dari kita bahkan tidak akan mendapatkan satu pil pun. Namun, masing-masing dari sekte awan meningkatmu akan mendapatkan setidaknya dua pil. Ini tidak adil bagi kami. Bagaimana tidak adil? Jika sepupu jauh bos tidak membunuh Raja Naga Iblis kegelapan, apakah Anda akan memiliki begitu banyak ramuan spiritual? Saya pikir itu tidak adil bagi kami. 312. Jadi itu dia. Gendut, dia benar. Sekte awan meningkat kita memiliki lebih dari 100 orang, tetapi hanya selusin dari kalian yang bertahan. Sebaliknya, sekte suci kuno emas, meninggalkan 30 hingga 50 orang. Hanya berdasarkan ini, kita bisa, jangan menganiaya mereka. Ningki tersenyum tipis dan menghentikan Duan Yingjun untuk terus berdebat dengan pria itu. Saudara Ning, karena kamu dapat memahami hal ini, itu berarti kamu adalah orang yang berakal sehat. Saya hanya berharap pembagian yang adil. Raja Realem Do Wang tingkat puncak dari sekte suci kuno emas memandang Ningki dengan tatapan yang jauh lebih lembut. Bagaimana kalau begini, aku tidak akan mengambil buah vermilion. Buah vermilion yang berumur 30 tahun bernilai sekitar 500 hingga 700 kristal spiritual rendah. Bagi kalian yang bersedia mengambil buah vermilion bisa datang kepadaku. Mereka yang bersedia mengambil buah vermilion, kami akan membaginya sesuai jumlah orang. Jika tidak cukup, saya akan menebusnya. Ningki tersenyum. Kemudian, dia melambaikan tangannya di depannya dan kristal spiritual tengah yang tak terhitung jumlahnya muncul. Setidaknya ada beberapa ribu dari mereka. Ini adalah kristal spiritual tengah. Mungkin ada 3 hingga 4 ribu di sana, kan? Ini setara dengan ratusan ribu kristal rohani rendah. Ya Tuhan, dia kaya sekali. Bahkan Diaken dan Penatua mungkin tidak sekaya dia. Eh, kupikir aku akan mengambil kristal spiritualnya saja. Seseorang membuat keputusan dan datang ke depan Ningki. Ningki dengan murah hati melemparkan 10 kristal spiritual tengah kepadanya. Ini setara dengan seribu kristal rohani rendah, yang jauh melebihi nilai buah vermilion. Dia terkejut, Kakak senior, kamu. Buatlah. Ningki tersenyum. Semua orang saling memandang. Saat berikutnya, hampir separuh orang bergegas menuju Ningki. Kami juga menginginkan kristal spiritual. Pada akhirnya, setelah separuh orang yang tersisa membelah buah vermilion, masih ada lusinan lagi. Kakak, kataku, dari mana asal kakak Ning? Dia sangat murah hati. Bahkan murid dari sembilan keluarga teratas tidak bisa membandingkannya. Si Turen melihat kristal spiritual tengah di tangannya dan berkata kepada si Tuyi. Jika kamu ingin tahu, tanyakan sendiri pada saudara Ning. Si Tuyi tersenyum tipis dan menyingkirkan buah merah itu. Alasan mengapa dia memilih buah merah adalah karena dia siap meminta seseorang untuk memurnikan suatu jenis pil. Ketika saatnya tiba, dia takut meskipun dia mengambil kristal roh dan pergi ke pasar, dia tidak akan bisa membeli buah merah berusia 30 tahun. Mereka yang menerima buah vermilion semuanya tersenyum, dan mereka yang menerima kristal roh juga sangat senang. Mereka semua memuji Ningki, dan suasananya sangat harmonis. Tidak ada rasa urgensi seperti saat mereka melakukan misi. Selanjutnya, mereka menyapu hutan sampai mereka yakin tidak ada tumbuhan roh tambahan. Kemudian, mereka mengobrol dengan antusias sambil terbang menuju perbatasan. Kita telah mencapai penghalang, mereka tidak ada di sini, artinya kita bisa keluar. Duan Yingjun berkata dengan gembira. Saudara Ning, pergilah dulu. Situ Yismilet et Ningki. Semua orang menatap Ningki dengan senyuman di wajah mereka. Ya, kamu sebaiknya pergi dulu. Kalau begitu aku tidak akan berdiri pada upacara. Ningki tersenyum dan langsung melewati penghalang, kembali ke hutan luas sekali lagi. Swosh, swosh, swosh. Mata yang tak terhitung jumlahnya menatap Ningki. Aura hidupmu sepertinya menjadi lebih kuat. Mengkingling memandang Ningki dengan sedikit keraguan di matanya. Lalu, yang lainnya keluar satu per satu. Ningki tertawa datar. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia diam-diam telah memakan lebih dari sepuluh buah jiwa naga. Jika dia melakukan itu, dia akan dimakan hidup-hidup oleh mereka. Jadi, dia berkata, karena saya sudah maju. Ya, alam Raja Bintang Tujuh. Mengkingling mengangguk. Ini benar-benar perjalanan yang sia-sia. Kupikir aku bisa menemukan pil penekan kecantikan. Pada akhirnya, tidak ada sehelai rambut pun pun, setan tua menghela nafas. Ini, bukannya kami tidak menemukan apapun. Seorang murid di belakangnya berkata dengan suara rendah. Oh, apa yang kalian temukan? Iblis tua itu memandangnya dengan heran. Hanya beberapa ramuan roh, seperti rumput darah merpati, buah vermilion, dan sebagainya. Bagaimana itu mungkin? Tidak ada apapun di dalamnya. Wajah Hua Hushang menunjukkan sedikit rasa tidak percaya ketika dia mendengar kata-kata itu. Hal-hal ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Serahkan 70% dan simpan 30% untuk dirimu sendiri. Setelah iblis tua itu memeriksa cincin interspatial miliknya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata. Kemudian, si Tuyi dan yang lainnya mengeluarkan ramuan roh dari cincin interspatial satu per satu. Ada lebih dari seribu batang rumput darah merpati, lalu 30% sisanya. His, ada banyak sekali ramuan roh. Kenapa? Saat kita pergi, tidak ada apa-apa di sana. Bagaimana ini bisa terjadi? Para murid yang keluar pertama kali memandang si Tuyi dan yang lainnya dengan cemburu. Meng King Ling tersenyum tipis dan menunjukkan ekspresi mengejek. Dia menatap Fang Seng Nan dan berkata, Bagaimanapun, Sekte Klaut Risingku akhirnya mendapatkan sesuatu kali ini. Sayang sekali klan Fangmu tidak mendapatkan apapun. Ekspresi Fang Seng Nan berubah jelek. Fang Jing dan dua orang lainnya di belakangnya menundukkan kepala dan mengepalkan tangan. Mereka agak malu. Sudah waktunya membicarakan tentang Raja Naga Iblis Kegelapan. Bagaimana orang yang membunuhnya bisa memasuki kuburan naga? Fang Seng Nan melirik ningki dan mencibir. Ya, dia mungkin membawa semuanya ke dalam. Bukankah murid Klaut Rising Seng Temu mengatakan bahwa masalah ini ada hubungannya dengan dia? Setan tua menunjuk ke arah ningki dan berkata, Apakah kamu berbicara tentang Li Tan Hua? Oh, dia adalah sepupu jauhku. Dia tidak sengaja lewat di sini, tapi aku jamin dia tidak meminum apapun karena selain ramuan roh ini, segala sesuatu yang ada di kuburan naga telah diambil oleh dia. Ningki tersenyum. Tidak sengaja lewat sini. Huff, aku tidak percaya. Aku juga tidak percaya. Meng King Ling, lihatlah. Apakah kamu ingin melakukannya sendiri atau kamu ingin aku melakukannya? Kamu sudah hidup bertahun-tahun. Apakah kamu hidup seperti anjing? Atau apakah kamu curiga bahwa Raja Pejuang Bintang 6? Oh, sekarang Raja Pejuang Bintang 7 sedang mempermainkan kita. Saya ingat Anda menemukan tempat ini terlebih dahulu dan kemudian mengirim pesan kepada saya. Meng King Ling mencibir. Itu hanya kuburan naga. Jiwa naga terkuat di dalamnya hanyalah jiwa naga peringkat 7. Bahkan jika ada sesuatu di dalamnya, itu tidak layak untuk kita perhatikan. Saya hanya akan menganggap ini sebagai buang-buang waktu saja. Aku berangkat dulu. Sedangkan untuk kalian, sebaiknya kalian kembali dan memikirkan untuk siapa kalian harus menggunakan kuota tersebut. Setan tua awalnya ingin melanjutkan, tetapi ketika mereka mendengar kata kuota, mereka semua menutup mulut dan menyaksikan Meng King Ling melepaskan kapal perang yang sangat besar, benteng langit. Itu membawa Ning Ki dan yang lainnya langsung ke arah Cloud Rissingsek. Mata Fang Seng Nan menunjukkan ekspresi kontemplasi. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan melihat kapal perang yang akan menghilang ke Cakrawala. Jadi itu dia. Sudut mulut Fang Seng Nan membentuk senyuman tipis. Dia melirik iblis tua itu, lalu memimpin Fang Jing dan dua lainnya ke langit dan pergi. Di kapal perang. Kamu datang denganku. Meng King Ling menunjuk ke arah Ning Ki, lalu berbalik dan berjalan menuju kabin mirip istana. Semua orang memandang Ning Ki, mata mereka sedikit ambigu. Bos, Penatua Meng memanggilmu. Mengapa kamu tidak pergi? 313. Dia mengikuti Meng King Ling ke Aulah Besar. Unggung Meng King Ling menghadap Ning Ki. Setelah beberapa saat, dia perlahan berbalik dan menatap Ning Ki dengan senyuman yang bukan senyuman. Dia berkata, pil kecantikan yang dimakan Fang Seng Nan, apakah itu dibuat olehmu? Penatua Meng, dari mana asalnya ini? Murid ini tidak mengenal Fang Seng Nan. Ning Ki bingung. Sebuah pil yang telah hilang selama puluhan ribu tahun tiba-tiba muncul, dan sekarang ada dua di antaranya. Katakan padaku, haruskah aku mempercayaimu atau tidak? Meng King Ling mencibir. Murid ini mengatakan yang sebenarnya. Ning Ki tidak mau mengakuinya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Meng King Ling menatapnya selama waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh. Tepat ketika Ning Ki berpikir bahwa dia akan mengambil beberapa bukti, dia tiba-tiba berkata, jika itu masalahnya, maka tidak ada lagi. Kamu boleh pergi. Ya, murid ini akan pergi. Ning Ki menghela nafas lega dan berbalik untuk pergi. Tunggu. Sosok Ning Ki berhenti dan berbalik dengan sedikit keraguan di matanya. Jika ada lebih banyak pil kecantikan di masa depan, ingatlah untuk menjualnya kepada saya. Meng King Ling Smilet. Murid ini akan patuh. Ning Ki mengangguk. Tidak lama kemudian, kapal perang tersebut kembali ke Cloud Rising Sek. Setelah Ning Ki dan yang lainnya dibebaskan, Meng King Ling melintas dan menghilang di depan semua orang. Bos, panen kali ini lumayan. Aku ingin pergi ke pavilion harta karun tersembunyi lagi. He he, kamu mau ikut denganku? Kata Duan Ying Jun. Silakan, masih ada hal lain yang harus kulakukan. Ning Ki tersenyum. Duan Ying Jun mengangguk, lalu berlari ke depan Situ Yi dan yang lainnya, mengundang mereka membentuk tim untuk pergi ke pavilion harta karun. Murid sekte luar yang tidak pergi melakukan misi semuanya memandang Duan Tianying dan yang lainnya yang baru saja kembali ke sekte dengan rasa iri. Orang-orang ini menghitung jumlah orang dan menemukan bahwa tingkat kematian dalam misi ini tidak tinggi. Hal ini membuat mereka merasa sedikit menyesal. Namun, Duan Tianying dan yang lainnya memandang Duan Ying Jun dan yang lainnya dengan rasa cemburu yang tiada taraf. Mereka tidak mendapatkan apapun dari misi ini, terutama Hua Wuxiang yang mengambil tumpukan sampah dan dipandang dengan ejekan dalam perjalanan pulang. Hatinya hampir meledak. Begitu mereka mendarat, mereka langsung menghilang dari pandangan semua orang. Junior, apa yang kalian dapat kali ini? Mohon informasikan kepada kakak senior. Dou Wang Bintang 6 berjalan ke sisi Duan Tianying dan berbicara dengan lembut. Duan Tianying menggelengkan kepalanya dengan ekspresi jelek. Saya tidak mendapatkan apapun. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin mengatakannya. Sudut mulut Dou Wang Bintang 6 menunjukkan senyuman mengejek saat dia berbalik dan pergi. Duan Tianying tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya dengan erat. Dia memandang Duan Yingjun, yang sedang mengobrol riang dengan si Tuyi dan yang lainnya dan berjalan menuju pavilion harta karun. Wajahnya menunjukkan ekspresi cemburu. Kakak senior, ayo pergi dan terima beberapa misi lagi. Duan Hualian menyarankan. Iya. Duan Tianying mengangguk. Adik perempuan, apakah kamu akan pergi? Duan Hualian memandang Duan Fei-fei. Duan Fei-fei menggelengkan kepalanya. Mungkin lain kali. Setelah kembali ke halaman, Sentu Yuanba sedikit terkejut saat melihat Ningki, Dou Wang Bintang 7. Ningki tersenyum dan berkata, Iya. Kecepatan kemajuan seperti ini bahkan lebih cepat daripada para murid sekte dalam. Sepertinya tidak akan menjadi masalah bagimu untuk melakukan terobosan ke kelas Dou Wang. Sentu Yuanba mengangguk puas. Murid yang dia tukarkan dengan 200 kristal spiritual menengah tidak mengecewakannya. Sebentar lagi, ini akan menjadi hari kompetisi sekte luar. Namun, kamu harus berhati-hati terhadap tetua berjubah hijau yang akan menjadi tuan rumah kompetisi. Dia adalah guru Huasi ketika dia masih menjadi murid sekte luar. Sentu Yuanba mengingatkan. Bukankah itu guru Hua Hu Shang? Ningki berkata dengan heran. Dia tidak menyangka Huasi memiliki guru seperti itu di sekte. Iya, tapi dia seharusnya tidak berani mengincarmu terlalu terang-terangan. Mungkin tidak akan ada masalah, tapi kamu harus lebih waspada. Jangan keluar selama jangka waktu ini, kalau-kalau kamu dikomplotkan. Sentu Yuanba mengangguk. Guru, saya berencana untuk berjalan di sekitar pegunungan terdekat untuk melatih dan meningkatkan kekuatan bertarung saya. Apakah Hua Huasi sedang licik atau bertarung langsung? Saya tidak akan takut padanya. Kata Ningki. Jika ada sesuatu, hancurkan saja. Sentu Yuanba melemparkan token Giyok ke Ningki. Ningki merasakan jejak Doki darinya. Agak memaksa untuk menyebut token Giyok ini sebagai senjata Doki. Terima kasih guru. Sekte luar dari Cloud Rising Sek dibentuk oleh delapan belas pegunungan. Itu tidak lebih kecil dari Skywind Forest. Binatang iblis yang menempatinya bukanlah monster berlevel rendah. Pada dasarnya tidak ada binatang iblis di bawah peringkat empat. Kebanyakan dari mereka berada di peringkat empat, lima, atau enam. Ningki telah membunuh sekitar tiga puluh binatang iblis peringkat empat di sepanjang jalan. Dia hanya akan bertemu binatang iblis peringkat lima. Pengalamannya perlahan meningkat. Dari siang hingga malam, dia memperoleh sekitar lima ratus ribu pengalaman. Secara konservatif, dia bisa naik level dalam tiga hari. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan bisa maju ke puncak alam raja dalam sepuluh hari. Waktu berlalu, tiga hari telah berlalu. Ningki juga telah bangkit dari alam raja bintang tujuh menjadi alam raja bintang delapan. Binatang iblis di dekatnya telah mati atau melarikan diri. Ningki mencari sepanjang pagi. Selain dua atau tiga kucing kecil, dia tidak melihat satu pun binatang iblis peringkat lima. Sama seperti ini, dia berjalan semakin jauh. Dia hampir berada di luar jangkauan delapan belas pegunungan. Mengaum. Bunuh itu. Senior, aku tidak bisa melakukannya. Gajah iblis kingkong ini adalah binatang iblis yang bermutasi. Ia memiliki kekuatan peringkat enam. Kami memiliki tujuh prajurit raja realem. Saya tidak percaya kami tidak bisa membunuhnya. Bentuk formasi pedang naga ilahi. Membunuh. Ningki menyingkirkan rumput di depannya dengan rasa ingin tahu. Dia melihat tujuh prajurit raja realem melawan gajah bersisik tidak jauh dari sana. Gajah itu tingginya sekitar enam meter. Itu seperti sebuah tank. Ia menyerang ke depan dan mengabaikan sebagian besar serangan yang menimpanya. Karena serangan ini bahkan tidak bisa mematahkan skalanya. Di antara mereka, salah satu prajurit raja realem adalah yang paling menderita. Sekilas Ningki mengenalinya. Duan Jun Tian. Seorang murid dari kediaman Divine Dragon Markis. Namun, Duan Jun Hong, Duan Jun Di, dan yang lainnya tidak ada di sini. Bersihkan jari langit. Duan Jun Tian dengan paksa tersapu belalai gajah. Sebelum diterbangkan, dia mengarahkan jarinya ke belalai gajah. Dengan dentuman yang keras, sebagian kecil sisik belalai gajah tersebut patah. Namun, Duan Jun Tian terlempar dan menabrak beberapa pohon sebelum dia berhenti. Yang lain bergegas maju dan menyerang King Kong di menelepan dengan panik. Mata gajah iblis King Kong memerah. Ia memasuki kondisi mengamuk. Dalam sekejap, ia telah mengirim enam prajurit raja realem terbang dan melukai mereka secara serius. Salah satu prajurit King realem hendak diinjak-injak sampai mati oleh King Kong di menelepan. Dia terus bergerak mundur. Matanya menatap ke bawah gajah iblis King Kong dan kebetulan melihat Ningki. Sambil berpikir, dia berteriak, siapa itu? Gajah iblis King Kong menghentikan langkahnya. Ia menoleh dan melihat Ningki bersembunyi di balik rumput. Mata merahnya menatap dingin ke arah Ningki. Pada saat berikutnya, ia mendesis panjang dan berlari menuju Ningki. 314. Bagaimana mungkin dia? Duan Juntian menatap Ningki dengan kaget. Dia tidak tahu bagaimana Ningki berhasil melakukan perjalanan dari wilayah Sekte Kabut Hijau ke wilayah Sekte Cloud Rising. Jarak antara keduanya seakan tak ada habisnya. Tanpa tujuh atau delapan doang, mereka akan dimangsa oleh binatang iblis di tengah jalan. Pedang pembunuh naga Ningki muncul di benak Duan Juntian. Matanya dipenuhi keserakahan saat dia tertawa gila-gilaan di dalam hatinya. Hahaha, aku tidak sebaik orang yang memiliki tekad. Sekarang dia ada di sini, aku akan mengambil kesempatan ini untuk merebut senjata pertempurannya setelah Diamond Demon Mamot membunuhnya. Juntian, apakah kamu kenal dia? Doang bintang delapan di sebelah Duan Juntian bertanya dengan cemberut. Dia memiliki basis budidaya tertinggi di antara ketujuh dari mereka. Sisanya adalah bintang tujuh Doang. Duan Juntian baru saja membuat terobosan baru-baru ini. Kalau tidak, dia tidak akan memenuhi syarat untuk mengikutinya dalam misi ini. Dia terlihat seperti teman baikku, tapi sepertinya aku salah mengira dia adalah orang lain. Duan Juntian berkata dengan tenang. Pada saat ini, Diamond Demon Mamot telah melompat ke udara, siap untuk menginjak-injak Ningki hingga berkeping-keping. Itu dia, mata Duan Juntian berbinar gembira. Auman naga es. Bibir Ningki melengkung menjadi senyuman dingin saat pedang pembunuh naga muncul di tangannya. Dia melompat ke udara dan menebas dengan pedang lima harimau yang menghancurkan gerbang. Seekor naga es melompat keluar dari pedangnya dan langsung membombardir tubuh Fajra Golem. Pergerakannya terhenti di udara. Pada saat ini, pedang pembunuh naga menebas kepalanya. Terdengar suara pecahnya es, dan Fajra Golem terbelah menjadi dua dari tengah, menghantam keras ke kiri dan kanan. Pembunuhan instan. Itu dilakukan dalam sekali jalan. Bersih dan rapi. Semua orang tercengang dengan pemandangan itu. Diamond Demon Mamot peringkat enam mati begitu saja. Mustahil. Meskipun basis budidayanya tinggi, dia hanya Do Wang Bintang delapan. Do Wang Bintang delapan. Duan Juntian terkejut saat menyadari betapa tinggi basis budidaya Ningki. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia hanyalah puncak Do Ling sebelumnya. Bagaimana dia bisa naik delapan level hanya dalam setahun? Ding. Selamat kepada Tuan Rumah karena berhasil membunuh binatang iblis tingkat enam, King Kong Demon Elepan, tingkat rendah. Hadiahnya adalah 300 ribu poin pengalaman. Ding. Selamat, Tuan Rumah. Anda telah menerima paket hadiah perjodohan perjudian. Silakan buka dalam waktu 24 jam, jika tidak maka tidak valid. Ningki tersenyum sambil berjalan menuju Duan Juntian dan yang lainnya. Bolehkah aku tahu bagaimana cara memanggilmu? Aku Duan Pingshan dari Istana Markis Naga Suci. Bintang delapan doang melangkah maju dan menangkupkan tangannya ke arah Ningki. Saya Ningki, murid pelataran luar sekte Cloud Rising. Senang bertemu Anda, Duan Juntian. Kami adalah kenalan lama. Ningki tersenyum. Duan Pingshan menoleh untuk melihat Duan Juntian. Apakah dia baru saja mengatakan dia tidak mengenal Ningki? Apa yang dia coba sembunyikan? Duan Juntian memasang senyuman palsu dan berkata, Oh, itu benar-benar kamu. Kupikir aku mengenali orang yang salah. Lagipula, kamu hanyalah puncak Dou Ling setahun yang lalu. Sekarang, basis kultifasimu satu tingkat lebih tinggi dari milikku. Aku malu karena inferioritasku terhadap bakatmu. Apa, setahun yang lalu, dia adalah puncak Dou Ling. Setahun kemudian, dia menjadi Dou Wang bintang delapan. Bahkan Duan Jinghou tidak bisa dibandingkan dengan bakat kultifasi semacam ini, bukan. Aku tidak percaya murid pelataran luar dari sekte Cloud Rising begitu kuat. Duan Pingshan dan yang lainnya diam-diam terkejut. Dia mengira Ningki selalu menjadi murid pelataran luar dari sekte Cloud Rising. Dia akan lebih terkejut lagi jika dia tahu Ningki telah naik beberapa level setelah bergabung dengan Cloud Rising Sek. Kamu membuatku tersanjung. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Apakah Nona Leng Mei baik-baik saja? Ningki berkata sambil tersenyum. Duan Juntian merasa seperti baru saja memakan lalat. Dia berkata dengan ekspresi muram, Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Ningki menatapnya dengan senyum tipis dan menangkupkan tangannya ke atas. Arah Duan Pingshan. Saudara Pingshan, aku permisi dulu. Tunggu, Saudara Ning. Duan Pingshan dengan cepat berkata. Oh, apakah ada hal lain? Ningki memandangnya. Seperti ini, Saudara Ning, Kamu sedang menjalankan misi, kan? Kita juga. Aku ingin tahu apakah kita bisa membentuk tim bersama. Dengan Saudara Ning dan kita, Kita akan dapat mempercepat misinya. Duan Pingshan tersenyum. Aku akan segera kembali ke Cloud Rising Sek. Ningki menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis dan menolak. Begitu. Jika kita punya kesempatan untuk bertemu lagi, Aku pasti akan minum bersamamu. Duan Pingshan tersenyum kecewa. Itu hebat. Ningki mengangguk. Setelah Ningki pergi, Duan Pingshan memandang Duan Juntian. Juntian, Kamu menyembunyikan sesuatu dari kami, kan? Duan Juntian melirik Duan Pingshan saat senyum mengejek muncul di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Untuk apa aku menyembunyikan sesuatu darimu? Aku hanya tidak mengenalinya. Saya harap begitu. Duan Pingshan tersenyum. Setelah itu, Mereka berjalan menuju bangkai adamantin di menmamot. Mereka tidak menyangka Ningki akan pergi tanpa meminta apapun setelah membunuhnya. Sebelum mereka bisa mencapai adamantin di menmamot, Adamantin di menmamot berubah menjadi titik cahaya dan menghilang. Apa yang sedang terjadi? Kerumunan saling memandang dengan bingung. Ekspresi mereka sangat serius. Bangkai adamantin di menmamot bisa dijual dengan harga setidaknya 3.000 kristal roh rendah. Gadingnya adalah bahan yang bagus untuk menempas senjata pertempuran. Jika mereka beruntung, Mereka bahkan mungkin bisa menempas senjata pertempuran terkemuka dengan peringkat tinggi. Namun, itu menghilang tanpa alasan. Mungkinkah itu dia? Duan Pingshan melihat ke arah menghilangnya Ningki. Aktifkan paket hadiah taruhan. Ningki membuka paket hadiah taruhan segera setelah dia pergi. Sekitar 10 pilihan muncul di roda roulette. Binatang iblis kelas 6 bawah. Mamot iblis adamantin. Pedang naga perak, senjata pertempuran terkemuka tingkat tinggi. Pil penekan kecantikan, pil obat tingkat rendah yang sangat tinggi. Pil peremajaan, pil obat tingkat rendah yang sangat tinggi. Kapal perang gelombang hijau, pil obat tingkat rendah tingkat tinggi. Daji, boneka dari sekte teratas, sekte luban. Terima kasih telah bermain. Terima kasih telah bermain. Terima kasih telah bermain. Terima kasih telah bermain. Ada total 4 ucapan terima kasih atas partisipasinya. Terlihat kemungkinan mendapatkan item pada taruhan ini hanya enam dari sepuluh. Di antaranya, pedang naga perak, pil peremajaan, dan kapal perang gelombang hijau hampir tidak berguna. Adapun boneka, Daji, yang diproduksi oleh Sekte Luban, Ningki langsung teringat pada rubah iblis ekor sembilan yang legendaris di bumi. Tentu saja Daji ini bukanlah Daji yang asli. Keduanya tidak bisa dibandingkan. Mengenai kegunaan dan kekuatannya, pengenalannya sangat kabur. Jarum itu perlahan bergerak. Setelah berputar beberapa ribu kali, secara bertahap melambat dan akhirnya berhenti di binatang iblis kelas enam bawah, ada mantin di menmamut. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan ada mantin di menmamut. Ding, catatan, ruang hewan peliharaan iblis tuan rumah untuk sementara tidak mencukupi. Silakan belanjakan seribu koin pembunuh naga untuk berkembang. Ada pecinta kuliner lainnya. 315. Kemudian, Ningki menghabiskan dua ribu koin pembunuh naga, seribu untuk memperluas ruang hewan peliharaan iblis, dan seribu lagi untuk membeli kontrak hewan peliharaan iblis. Cahaya putih mengembun di depannya. Tidak lama kemudian, seekor gajah putih dan lembut yang hanya setinggi lutut Ningki muncul di depan Ningki. Tubuhnya tertutup sisik putih pucat. Sisik-sisik ini terlihat sangat lembut, dan ini pasti berhubungan dengan masa pertumbuhannya. Setelah gajah kecil itu muncul, ia sedikit ragu-ragu. Hanya ketika Ningki meletakkan kontrak hewan peliharaan iblis di kepalanya dan mereka berdua menandatangani kontrak barulah ia dengan senang hati berlari ke kaki Ningki dan menggosok tubuhnya. Pada saat yang sama, belalai gajah kecilnya terus menusuk tubuh Ningki, Ayo, ini hadiah ucapan selamat. Cepat tumbuh. Ningki masih memiliki lebih dari 10 ribu pil pemeliharaan roh kelas kuning kelas atas. Dia mengeluarkan segenggam sekitar 70 hingga 80 pil dan memberikannya kepada gajah kecil itu. Mata gajah kecil itu menunjukkan ekspresi terkejut dan ia menelan telapak tangan Ningki dalam satu gigitan. Ningki berusaha keras untuk mengeluarkannya dari mulutnya. Ingat, jika kamu menelan tanganku lagi lain kali, kamu tidak akan punya apa-apa untuk dimakan. Memahami. Ningki segera menguliahinya. Kemudian, dia menyeka air liur di telapak tangannya ke tubuhnya dengan jijik. Saat gajah kecil itu menelan pil pemeliharaan roh, ia memandang Ningki dengan ketakutan. Kemudian, ia maju ke depan dan menyenggol Ningki dengan kepalanya sambil mengjilat. Seolah-olah ia berkata, Saya mengerti. Berhentilah memarahi. Baguslah kamu dilahirkan di era ini. Saat itu, Z kecil tidak seberuntung kamu. Akulah yang memberinya makan. Iya, aku memberinya pil pemelihara roh tingkat kuning yang rendah. Sekarang, kamu bisa makan pil pemelihara roh kelas atas secara langsung. Perawatanmu jauh lebih baik daripada itu. Ningki menghela nafas. Gajah kecil itu sepertinya mengerti. Iya, ini waktunya memberimu nama. Awalnya, warnanya sangat putih dan lembut. Ningki pasti akan menyebutnya putih kecil, tapi nama ini diambil oleh kuda putih kecil. Tidak baik menyebutnya little black dengan warna kulit dewasanya. Setelah berpikir lama, dia mendapat ide. Baiklah, aku akan memanggilmu, daging segar kecil. Putih dan lembut, nama ini sangat cocok untuk Anda. Makna Ningki disampaikan kepikiran gajah kecil melalui kontrak hewan peliharaan iblis. Ia sudah memahami bahwa itu akan disebut, daging segar kecil, di masa depan. Ayo, naik level. Beberapa hari kemudian, Ningki sekali lagi naik level dan mencapai doang bintang 9. Kecepatan seperti ini tidak berbeda dengan duduk di atas roket. Hanya dalam beberapa hari, daging segar kecil telah bermetamorfosis beberapa kali. Dia sekarang lebih tinggi dari Ningki, dan dia bisa duduk tepat di atas kepalanya. Namun sisiknya masih berwarna putih dan tidak menunjukkan tanda-tanda menjadi hitam. Faktanya, warnanya sangat putih hingga hampir tembus cahaya, hampir seperti batu giyok putih. Gading yang menonjol dari mulutnya panjangnya 3 meter, dan dapat dengan mudah melukai atau membunuh iblis tingkat 5 biasa jika menabraknya. Ningki duduk di atasnya, menuju ke arah berlawanan menuju Cloud Risingsek. Besok adalah hari kompetisi. Ningki memandang gerbang gunung di kejauhan, dan bibirnya membentuk senyuman. Setelah kompetisi, dia akan menjadi murid batin, dan kemudian dia akan memenuhi syarat untuk pergi ke pavilion harta karun untuk membeli darah esensi naga raksasa peringkat ke-7. Pada saat itu, dengan 100 ribu koin pembunuh naga, telur naga kuno di tas spasialnya akan menetas. Ningki sangat menantikannya. Telur naga purba akan menetas menjadi naga raksasa. Secara alami ia akan lebih kuat dari binatang iblis manapun, dan peringkatnya pasti tidak akan rendah. Kemungkinan besar itu akan menjadi salah satu kekuatan utamanya di masa depan. Aku masih membutuhkan 70 ribu hingga 80 ribu poin pengalaman untuk maju ke puncak Raja Pejuang. Binatang iblis, di mana kamu? Ningki bergumam pada dirinya sendiri, dan matanya menyapu sekeliling. Tidak jauh dari sana, ada sekelompok serigala iblis pemakan tulang elit peringkat 5 yang memandang Ningki dan daging segar kecil dengan rakus. Di antara mereka, ada Raja Serigala yang agung, binatang iblis tingkat bos peringkat 5. Haha, itu kalian. Ningki tertawa terbahak-bahak dan menamparkan pantat Little Fresh Mead. Dia segera melolong panjang dan menyerbu ke arah kawanan serigala. Segera, setelah kawanan serigala mati, tubuh Ningki sekali lagi meledak dengan cahaya putih. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil melaju ke puncak Raja Pejuang. Ding, silakan dapatkan pengakuan dari salah satu dari sembilan keluarga teratas, keluarga seratus fajar, dan masuklah seratus teratas peringkat naga dalam waktu satu tahun. Ini adalah misi kemajuan. Sangat sederhana. Ningki sedikit ragu. Dia segera memeriksa informasi keluarga seratus fajar dan informasi rincin tentang peringkat naga. Baru kemudian dia menyadari bahwa misi kali ini tidak sederhana sama sekali. Sebaliknya, itu sangat sulit. Di negeri Dongsuan, terdapat puluhan daftar peringkat besar dan kecil, seperti peringkat api surgawi, peringkat senjata pertarungan, peringkat metode budidaya, peringkat keterampilan bela diri, dan sebagainya. Di antaranya, ada lima daftar peringkat terpenting. Pertama, peringkat Dongsuan. Ada total 30 peringkat, dan mereka yang berada di peringkat teratas semuanya adalah eksistensi Do-Di yang bisa menguasai suatu area. Mereka bahkan yang terbaik di antara Do-Di. Saat ini, tiga teratas dalam peringkat Dongsuan ditempati oleh berbagai pemimpin klan-klan naga. Di antara 30 peringkat, hanya ada sekitar tujuh atau delapan dari klan manusia. Kedua, peringkat surga Dongsuan. Ada seratus doseng terkuat yang terdaftar di sana. Mereka ditabulasikan setiap bulan sekali, dan pemeringkatannya didasarkan pada pencapaian berbagai doseng. Lebih dari separuhnya berasal dari klan naga. Ketiga, peringkat bumi Dongsuan. Ada 500 ahli Do-Zun yang terdaftar di dalamnya. Klan manusia hanya memiliki sekitar 200 orang di peringkat ini. Keempat, peringkat manusia Dongsuan. Ada 2000 Do-Zong yang terdaftar di sana. Peringkat ini adalah salah satu peringkat paling membanggakan dari klan manusia. Itu dibagi rata dengan klan naga, dan sebagian kecilnya ditempati oleh beberapa binatang iblis. Mereka yang bisa masuk dalam peringkat semuanya jenius. Mereka tidak hanya memiliki bakat pelatihan yang luar biasa, namun bakat tempur mereka juga sangat menakutkan. Dalam aspek ini, klan manusia secara alami berada dalam posisi yang dirugikan. Lagipula, dibandingkan dengan klan naga, tubuh fisik adalah masalah besar. Do-Zong biasa tidak akan mampu menghancurkan pertahanan naga yang baru lahir dari klan naga. Namun, bayi manusia sangatlah rapuh. Ia bisa mati sebelum waktunya saat ia jatuh ke tanah. Peringkat kelima adalah peringkat naga yang paling diperhatikan Ningki. Peringkat ini hanya mencantumkan pakar di bawah level Do-Zong. Ada batas atas dan tidak ada batas bawah. Bahkan Do-Ze bisa terdaftar di peringkat naga. Misalnya, naga yang baru lahir dari pemimpin klan dari tiga klan naga besar secara otomatis akan terdaftar di peringkat naga oleh klan Bai-Xiao. Pemeringkatan ini lebih menekankan pada bakat dan potensi seseorang. Tentu saja, jika seseorang dengan paksa mengalahkan orang lain sampai mereka mengakui bahwa seseorang tidak terkalahkan sebagai Do-Huang, klan Bai-Xiao juga akan mempertimbangkan untuk mengizinkan seseorang untuk terdaftar di peringkat naga. Ada total 10 ribu nama di peringkat naga. Semuanya adalah jenius sejati dari berbagai klan naga, klan, kerajaan, dan sekte. Yang terpenting, klan Bai-Xiao harus mengetahui keberadaan seseorang. Banyak orang, seperti Ningki, tidak mampu memenuhi persyaratan ini. Dia selalu bersikap low profile. Sepertinya sudah waktunya untuk membuat beberapa gelombang. Setidaknya, aku harus masuk ke peringkat 10 ribu peringkat naga terlebih dahulu. Ningki berpikir dalam hati. 316. Puncak lainnya Do-Huang. Mengapa kualitas murid baru begitu tinggi? Sepertinya Taibing dan yang lainnya dalam bahaya. Hua Hu-Xiang, Si Tu-Yi, dan Miaoli adalah tiga puncak Do-Huang. Termasuk dia, ada empat. Saya juga mendengar bahwa ada Do-Huang bintang tujuh bernama Ningki yang sangat kuat. Sebelumnya, dia mampu bertarung secara seimbang dengan puncak Do-Huang dari Klan Fang, bahkan Hua Hu-Xiang bukanlah tandingannya. Jika ini benar, aku khawatir kandidat yang dipromosikan ke pengadilan dalam kali ini tidak akan menjadi Do-Huang puncak seperti sebelumnya. Semua orang berbisik sambil melihat punggung Ningki. Eh, apakah dia akan pergi ke tempat Tetua Sentu? Bagaimana mungkin, aku dengar Tetua Sentu menerima Do-Huang bintang tujuh sebagai muridnya. Selain itu, dia bahkan tidak melihat ketiga puncak Do-Huang. Tidak, lihat, dia membuka pintu. Seseorang menunjuk ke arah Ningki. Ningki membuka pintu, masuk, dan menutupnya lagi, menghilang dari pandangan semua orang. Semua orang tercengang, sejak kapan seseorang bisa menerobos masuk ke halaman rumah Tetua Pelaksana? Seseorang melihat murid baru lewat dan menariknya, Hei, siapakah puncak Do-Huang itu? Murid baru itu bingung, yang mana? Orang yang baru saja memasuki halaman. Oh, maksudmu Senior Ning? Dia adalah Do-Huang bintang tujuh, bukan Do-Huang puncak. Murid baru itu tiba-tiba mengerti. Apa? Saya melihat bahwa dia adalah puncak Do-Huang. Apa Anda sedang bercanda? Melihat mata pihak lain menjadi semakin tidak sopan, murid baru itu tercengang. Lalu dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berseru, mungkinkah Senior Ning terus maju? Kemajuan berkelanjutan apa? Sebelum Ning Senior menjadi murid pelataran luar, dia hanyalah Do-Huang puncak. Pada akhirnya, Lei Yong ingin menantang Ning Senior karena dia adalah Do-Huang bintang lima, tapi, murid baru itu mengungkapkan ekspresi pemujaan dan berkata dengan penuh semangat, tetapi Senior Ning naik satu tingkat dengan setiap langkah yang diambilnya. Dia mengambil enam langkah dan langsung menerobos dari puncak Do-Huang ke Do-Huang bintang enam. Setelah itu, dia menerobos lagi di misi terakhir dan menjadi Do-Huang bintang tujuh. Sebenarnya ada monster seperti itu, seorang murid tua bergumam pada dirinya sendiri. Swosh, swosh, swosh. Mata yang tak terhitung jumlahnya menatapnya. Oh, kamu sudah selesai, kamu mengatakan bahwa Magang Senior, kakak Ning adalah seorang mesum, jika adik laki-lakinya Duan Ying Jun mendengarnya, maka kamu pasti akan kacau, dia suka mengadu padamu. Seorang murid baru berkata dengan sombong. Ekspresi murid tua itu sedikit berubah, dan dia buru-buru mengoreksi dirinya sendiri. Tidak, maksudku, sebenarnya ada orang seperti itu. Anda salah dengar. Hahaha, aku tidak salah dengar. Hei, kamu baru saja mengatakan bahwa bawahan Ning Ki, Duan Ying Jun, suka mengadu. Iya, kamu. Murid baru itu berbalik dan melihat Duan Ying Jun menatapnya dengan senyum sinis. Kakak Senior Duan, itu kamu. Murid yang baru dipromosikan itu jelas merupakan Do Wang Bintang 4, namun ia memanggil Duan Ying Jun sebagai seniornya. Saat ini, dia tersenyum agak canggung. Aku akan mengingatmu. Lain kali kamu mengatakan bahwa aku suka mengadu, aku akan memberitahu Ning Ki. Duan Ying Jun mencibir, dia berjalan ke depan halaman Sentu Yuan Ba, mengetuk pintu dan berkata, Bos, cepat buka pintunya bos. Kelompok murid lama dan kelompok murid baru saling memandang, lalu menggelengkan kepala dan pergi. Bukankah ini hanya antek? Semua orang mengutup dalam hati mereka. Besok adalah kompetisinya. Kenapa kamu mencariku daripada berlatih? Ning Ki membuka pintu dan berkata dengan tidak sabar. Bos, saya telah makan beberapa ratus pil pengumpul kitingkat mendalam tingkat rendah selama periode waktu ini, dan saya sudah menjadi Do Wang Bintang 2. Jika ini terjadi di rumah Markis Naga Suci, saya bahkan tidak akan berani memikirkannya, jadi saya secara khusus datang ke sini hari ini untuk mengucapkan terima kasih, Bos. Ini adalah, daging kepala babi lima bunga. Ketika saya mengirim seseorang untuk melakukan misi, saya dengan mudah membawa kembali, Raja Babi Lima Bunga, dan menggunakan metode rahasia yang diajarkan ibu saya sejak saya masih muda untuk memasaknya dengan hati-hati. Dengan itu, Duan Ying Jun menyerahkan kantong kertas kecil kepada Ning Ki. Hidung Ning Ki bergerak sedikit, dan dia berkata dengan terkejut, Oh, baunya enak. Tentu saja. Duan Ying Jun tersenyum bangga. En, aku tidak menyangka kamu memiliki keterampilan seperti itu. Nanti, saat kamu membuka restoran, kamu tidak akan mati kelaparan. Ning Ki menggoda dan dengan santai melihat atributnya. Dia memang telah maju ke Do Wang Bintang 2. Ning Ki memperkirakan bahwa budidaya setiap orang yang memperoleh sesuatu di makam naga telah meningkat. Ning Senior. Saat ini, tujuh atau delapan gadis berjalan ke pintu masuk halaman bersama-sama. Salah satu gadis menyapa Ning Ki dengan malu-malu. Oh, itu kamu. Ketika Duan Ying Jun melihatnya, dia langsung teringat bahwa dia lah orang pertama yang menanggapinya dan bertarung sampai mati dengan Raja Naga Iblis kegelapan. Terima kasih, Senior Ning, karena telah menyelamatkan hidupku saat itu. Ini adalah kakak perempuanku, dan juga murid luar. Gadis itu berkata dengan malu-malu dan buru-buru memperkenalkan gadis berpakaian ungu di sampingnya. Gadis ini tinggi dan berkulit putih. Dia juga cantik kelas satu. Kita pernah bertemu sebelumnya, di pintu masuk kota Cloud Rising. Ning Ki tersenyum. Gadis berpakaian ungu itu menunjukkan sedikit rasa malu. Saat itu, mereka masih mengejek Ning Ki. Mereka tidak menyangka Ning Ki menjadi eksistensi yang begitu kuat. Dia tersenyum dan berkata, Saya Ning Ji. Terima kasih, Senior Ning, karena telah membantu adik perempuan saya. Kami tidak punya cara untuk membalas budi Anda. Hanya dengan tubuhmu, Duan Ying Jun menyelah. Diam. Ning Ki dan Ning Ji berkata hampir bersamaan. Duan Ying Jun mengerutkan bibir dan tidak berbicara. Seperti ini. Beberapa hari yang lalu, ketika saya melewati aula misi, samar-samar saya mendengar percakapan Hua Huashang dan Penatua Hua Siri. Nama Senior Ning disebutkan. Besok adalah kompetisinya. Harap berhati-hati, Senior Ning. Kata Ning Ji. Oh, aku mengerti. Terima kasih, Junior Ning, atas pengingatnya. Ning Ki tersenyum. Kalau begitu, Senior Ning, kami pamit dulu. Ning Ji menangkupkan tangannya dan pergi bersama gadis-gadis itu. Duan Ying Jun tertawa jahat. Bos, menurutku adik perempuan junior itu menyukaimu. Tidak bisakah kamu melihat wajahnya selalu merah? Yang paling tidak saya miliki, bos Anda, adalah wanita. Ning Ki tersenyum bangga. Itu. Duan Ying Jun mengambil kesempatan itu ketika Ning Ki tidak melihat dan mengerutkan bibirnya dengan jijik. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan memandang Ning Ki. Bos, ku dengar kamu sekarang berada di puncak Dohuang. Astaga, itu benar. Obat mujarab apa yang kamu makan? Duan Ying Jun terkejut. Saya seorang jenius. Saya tidak membutuhkan obat mujarab. Anda berbeda. Jika Anda tidak makan lebih banyak ki-getering pills, saya khawatir Anda bahkan tidak akan bisa menerobos ke Dohuang. Ning Ki memutar matanya dan kembali ke halaman. Ketika Sentu Yuan Ba kembali dan melihat kultifasi Ning Ki, dia terkejut. Dia berkata dengan tidak percaya, kamu adalah puncak Dohuang. Benar, itu semua berkat bimbingan guru. 317. Bimbingan yang cermat, Sentu Yuan Ba mengungkapkan senyuman pahit. Setelah menerima Ning Ki sebagai muridnya, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengajar Ning Ki. Ning Ki telah mendaki dari puncak alam Dohuang ke puncak alam Dohuang. Sudah berapa lama, Sentu Yuan Ba tiba-tiba merasa bahwa tuannya ini hanyalah seorang pengamat. Apakah metode kultifasimu benar-benar dipersiapkan dengan baik? Sentu Yuan Ba bergumam pada dirinya sendiri. Ning Ki segera mengganti topik dan berkata, Guru, besok adalah kompetisi besar. Apakah Anda punya saran? Saran, jika memungkinkan, menurutku kamu harus berpartisipasi tahun depan. Sentu Yuan Ba tersenyum pahit dan berkata, Saya bergegas kembali hari ini untuk memberi tahu Anda tentang hal ini. Saya masih memiliki misi yang akan memakan waktu satu setengah tahun. Oh. Wajah Ning Ki menunjukkan sedikit keraguan. Karena dia tahu bahwa dia sudah berada di puncak alam doang, mengapa dia masih menyarankannya untuk berpartisipasi tahun depan. Kemarin, seorang tetua berpakaian hijau memberitahuku bahwa sesuatu mungkin terjadi di kompetisi besar ini. Itu mungkin tidak baik untukmu. Sentu Yuan Ba menghela nafas dan berkata, Apakah ini ada hubungannya dengan Hua Siri dan gurunya? Ning Ki mengerutkan kening dan berkata, Harus. Sentu Yuan Ba mengangguk. Kami akan menghadapinya jika hal itu terjadi. Saya tidak percaya dia bisa melakukan apapun. Guru, jangan khawatir. Ning Ki tersenyum tipis dan berkata, Saya harap begitu. Keesokan harinya, lapangan latihan seni bela diri di luar sekte Cloud Racing. Lapangan latihan seni bela diri ini puluhan kali lebih besar dari lapangan kompetisi kekaisaran Kintang. Diperkirakan mampu menampung jutaan orang. Namun, hanya sekitar 10 ribu orang yang datang hari ini. Di antara mereka, hampir seribu adalah murid luar yang akan berpartisipasi dalam kompetisi ini. Ada juga beberapa ribu orang yang menjadi murid pelayan dan penatua di akon. Ning Ki menemukan bahwa budidaya sekelompok kecil orang yang tersisa berada di antara Dohuang Bintang 1 dan Bintang 3, tetapi mereka tidak tua. Ketika beberapa sesepu biasa melihat mereka, mereka cukup hormat dan bahkan berusaha menyanjung mereka. Ketika mereka melihat para tetua pengelola, mereka berbicara dan tertawa, sepertinya mengabaikan perbedaan dalam kultivasi mereka. Para tetua pengelola tidak menyalahkan mereka dan memperlakukan mereka dengan setara. Tak perlu dikatakan lagi, orang-orang ini adalah murid dalam dari Cloud Racing Sec. Ning Ki segera menemukan Hua Wushang. Dia berdiri bersama Hua Siri, dan ketika dia melihat Ning Ki, bibirnya membentuk senyuman jahat. Hua Wushang sepertinya sangat percaya diri. Bos, hati-hati dia menipumu. Duan Yingjun mengingatkan. Aku tahu. Ning Ki mengangguk. Tiba-tiba, seseorang berjalan dari langit. Seluruh tempat langsung menjadi sunyi. Orang ini mengenakan jubah hijau dan tampaknya berusia lima puluhan atau enam puluhan. Ketika Ning Ki ingin memeriksa atributnya, sistem menunjukkan bahwa kesenjangan dalam kultivasi mereka terlalu besar dan dia tidak dapat melihatnya. Dia seharusnya adalah penatua berpakaian hijau yang menjadi tuan rumah kompetisi besar kali ini, sebuah eksistensi dari kelas dosun. Ning Ki memandang Hua Wushang ketika dia memikirkan hal ini. Benar saja, Hua Siri memasang senyuman di wajahnya saat dia mengangguk ke arah penatua berpakaian hijau. Keduanya saling memandang. Penatua berjubah biru berdiri di udara, melihat ke bawah dari atas. Pada saat ini, ada seorang penatua di Aken yang memimpin para penatua biasa, membagikan medali giok kepada setiap murid sekte luar yang berpartisipasi dalam kompetisi. Ketika saatnya tiba, medali giok akan memiliki nomor yang sesuai, dan orang dengan nomor yang sama akan berkompetisi di arena yang sama. Saya penatua yang bertanggung jawab atas kompetisi ini, Nutao. Kalian bisa memanggil saya penatua nu. Kompetisi sekte luar kali ini sama seperti sebelumnya. Beberapa murid baru tidak mengetahui aturannya, jadi saya akan menjelaskannya itu untukmu. Nomor satu, kalian tidak bisa saling membunuh. Nomor dua, jika satu pihak menyerah dan mengaku kalah, kalian tidak bisa terus mengejar dan menyerang. Nomor tiga, kalian harus mendengarkan pengaturanku. Kamu bisa, jangan bertindak sembarangan. Keempat, mereka yang melanggar aturan akan dicabut kualifikasinya untuk maju. Apakah kamu mengerti? Nutao berkata dengan ringan. Suaranya menyebar ke setiap sudut tempat latihan seni bela diri melalui agitasi dokinya. Dimengerti, penatua nu. Semua orang berkata serempak. Bagus. Selanjutnya, kompetisi dimulai. Nutao mengangguk. Dia tidak berniat untuk duduk dan langsung berdiri di atas kepala semua orang. Ada seratus arena yang dibangun di tempat latihan seni bela diri. Dua ratus orang dapat berkompetisi pada saat yang bersamaan. Dengan cara ini, setelah sepuluh putaran kompetisi, pemenangnya harus ditentukan. Arena tiga lawan satu. Arena ke-18 hingga ke-97. Arena ke-36 hingga ke-89. Seorang penatua diaken berkata dengan suara yang jelas. Pada saat ini, token biok dari banyak murid luar mulai bersinar. Kemudian, angka-angka muncul pada mereka. Eh iya, aku yang ke-18. Bos, aku akan naik duluan. Duan Yingjun melirik token biok itu dan mengucapkan selamat tinggal pada Ningki. Dia kemudian berlari menuju arena ke-97. Setelah memasuki arena, lawannya juga sudah datang. Itu adalah Do Wang Bintang 5. Wajah Duan Yingjun menunjukkan sedikit senyuman pahit. Sial, aku bertemu dengan seorang ahli di ronde pertama. Sepertinya aku akan dikalahkan di ronde pertama. Kakak senior, mohon ampun. Ningki telah memperhatikanku. Duan Yingjun tersenyum pada lawannya. Lawannya melirik Ningki dan menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Akhirnya, dia berkata kepada sesepu biasa di samping arena. Saya menyerah. Apa? Tetua itu terkejut. Apakah kamu yakin? Dia hanyalah Do Wang Bintang 1. Saya yakin. Orang ini tertawa getir dan menangkupkan tangannya ke arah Duan Yingjun. Dia kemudian meninggalkan arena. Sebelum dia pergi, dia secara khusus melirik Ningki. Hahaha, saya menang. Duan Yingjun sangat senang. Ketika dia berlari kembali ke sisi Ningki, wajahnya masih penuh kepuasan. Kamu menggunakan namaku untuk mengancamnya. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Bos, ini yang disebut menundukkan musuh tanpa berperang. Itu adalah taktik. Duan Yingjun tidak malu. Sebaliknya, dia berkata dengan bangga. Tak lama kemudian, kompetisi berakhir dan seratus orang tersingkir. Ningki menyadari bahwa di antara seratus orang ini, ada Do Wang Bintang 9 seperti Situren. Dan lawannya tak lain adalah Li Dongsui. Situren dengan sedih berjalan ke sisi Situyi dan berkata dengan suara rendah, saya kehilangan muka terhadap orang seperti ini. Di sisi lain, Li Dongsui secara provokatif melirik semua orang dan kembali ke sisi Hua Usyang. Tidak apa-apa, akan ada kesempatan lain kali. Situyi menghiburnya. Nomor 56, Arena Nomor 1. 56, Bos, ini kamu. Duan Yingjun melirik tablet biok Ningki dan mengingatkannya. Ningki menganggup dan langsung berjalan menuju arena pertama. Lawannya sudah berdiri di sana. Secara kebetulan, itu juga seseorang yang dia kenal. Ikat Bing Senior. Ningki tersenyum. Tai Bing awalnya tanpa ekspresi. Setelah melihat lawannya adalah Ningki, sudut mulutnya tiba-tiba menunjukkan senyuman pahit. Ning Junior, aku tidak menyangka kita akan bertemu di ronde kedua. Senior, tolong beritahu saya. Ningki menangkupkan kedua tangannya. Itu Senior Tai Bing. Siapa pria itu? Sepertinya dia adalah murid baru. Puncak doang. Mungkinkah itu Ningki? Itu dia. Maka Senior Tai Bing dalam bahaya. Dulu, Senior Tai Bing selalu mampu masuk 10 besar. Kali ini, dia mungkin akan tersingkir di babak kedua. Belum tentu. Ningki tidak sekuat yang Anda katakan. Saya pikir itu hanya rumor. Haha, kamu tidak percaya padaku. Hanya melihat. 318. Tai Bing mengambil langkah pertama setelah bertukar pandang dengan Ningki. Teknik bela diri miliknya adalah teknik pedang. Waktu instan. Pedangnya sepertinya muncul tepat di depan Ningki begitu lepas dari tangannya. Itu sangat tiba-tiba, seolah-olah belum pernah bergerak sebelumnya. Itu teknik bela diri senior yang terkenal, waktu instan kelas atas tingkat suan. Ku dengar dia menemukannya di beberapa reruntuhan kuno. Kekuatannya sebanding dengan sebagian besar teknik bela diri tingkat rendah tingkat bumi. Jika itu aku, aku pasti tidak akan bisa mengelak dari pedang ini karena aku tidak tahu kapan pedang itu akan muncul dan di mana pedang itu akan mendarat. Lihat, Ningki pindah. Ujung pedang berhenti 1 cm dari dada Ningki. Ekspresi Tai Bing berubah karena Ningki benar-benar meraih pedangnya dengan tangan kosong. Pada saat yang sama, dia merasakan kekuatan besar melewati tangannya dan pedang itu ada di tangan Ningki. Senior, terima kasih telah mengizinkanku menang. Ningki tersenyum dan melemparkan pedang itu kembali ke tangan Tai Bing. Mengambil pedang dengan tangan kosong, terlalu kuat. Seru Duan Yingjun. Keduanya adalah Raja Dou Puncak, tetapi salah satu dari mereka telah mengambil senjata Dou-nya oleh yang lain. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa jarak di antara mereka lebih dari beberapa level. Senior Tai Bing dikalahkan dalam satu gerakan. Saya pikir Ningki pasti akan menjadi nomor satu di kompetisi besar ini. Orang-orang Situ Yi dan Miaoli itu bukan tandingan Ningki, apalagi Hua Wuxiang, yang sudah kalah dari Ningki lebih dari sekali. Tapi untungnya, 10 besar akan diberi hadiah Kristal Roh. Jika itu aku, aku bahkan tidak akan mau naik ke panggung. Para murid yang lebih tua saling berbisik dan mengungkapkan pemikiran mereka tentang hasil kompetisi besar ini. Murid-murid yang lebih tua yang merupakan puncak Raja Dou saling memandang dan melihat kekhawatiran di mata satu sama lain. Saya harap kita tidak akan bertemu monster ini di babak selanjutnya. Iya, aku akan puas selama kita bisa masuk 10 besar. Keberuntungan Tai Bing terlalu buruk. Mendesah. Apa pendapat kalian tentang anak ini? Akankah dia menjadi junior kita? Menurutku dia bukan sesuatu yang istimewa. Dia hanya kekuatan kasar. Jika kumpulan murid luar ini semuanya seperti ini, tidak ada yang bisa dilihat. Sebaiknya aku kembali dan berkultivasi. He he, ada lusinan kekuatan di sini hari ini untuk diperiksa. Jangan lupa bahwa kakak senior meminta kita untuk memperjuangkan orang yang akan dipromosikan menjadi murid batin kali ini. Kekuatan asosiasi awan angin kita hampir mencapai titik terendah. Jika kamu perlakukan dia dengan sikap seperti itu, akan aneh jika dia pergi bersamamu. Mengerti? Mengerti. Mari kita tunggu dia maju dulu. Para murid batin berdiskusi dengan suara pelan. Tidak terlalu jauh dari mereka adalah murid-murid sekte dalam lainnya, kebanyakan dari mereka dalam kelompok kecil yang terdiri dari dua atau tiga orang. Ada juga beberapa yang duduk sendirian, dan mereka semua menatap Ningki, seolah sedang memeriksanya. Ningki, aku akan membiarkanmu menjadi sombong untuk saat ini. Hua Wuxiang menatap punggung Ningki dengan penuh kebencian dan bibirnya membentuk senyuman jahat. Pertandingan berikut ini sangat sederhana bagi Ningki. Setelah dia naik ke atas panggung, dia hanya menggunakan satu gerakan paling banyak, dan lawannya sudah dikalahkan. Tidak ada lawan yang bisa memaksanya untuk menggunakan jurus kedua, dan ini terjadi sebelum dia mengeluarkan pedang pembunuh naga. Di babak ketiga, Duan Yingjun bertemu dengan Raja Do Bintang 8. Setelah dia menggunakan nama Ningki untuk mengancam lawannya, dia mengetahui bahwa orang ini sudah mengikuti Hua Wuxiang. Pada akhirnya, dia dipukuli sampai ke kepala babi, dan penampilan aslinya hampir tidak bisa dikenali. Jika dia tidak segera menyerah, dia akan menjadi kepala babi panggang. Mother of Asteriskar, kamu mati. Duan Yingjun meninggalkan kalimat yang kejam, dan kemudian berlari menuju Ningki dengan gigi terbuka. Orang itu baru saja memberitahuku di atas panggung bahwa Hua Wuxiang memintanya untuk membawakan pesan. Pesan apa? Dia bilang kamu tidak akan dipromosikan menjadi murid batin hari ini. He he. Ningki mengerutkan kening dan melirik Hua Wuxiang, hanya untuk melihatnya mengobrol gembira dengan Hua Xi. Mereka saling menunjuk, tapi tidak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan. Cepat makan beberapa pil penyembuh. Memalukan sekali keluar seperti ini. Ningki mengerutkan kening. Saya tahu, saya tahu. Tanpa perlu Ningki mengatakan apapun, Duan Yingjun sudah menemukan pil penyembuhan di cincin kian kun miliknya. Tidak lama kemudian, sepuluh besar kompetisi pun muncul. Hua Wuxiang, Situ Yi, Miaoli, dan yang lainnya semuanya masuk sepuluh besar. Ada juga Raja Dou Bintang Sembilan. Wajah orang-orang ini dipenuhi ekstasi. Mereka tidak bermaksud untuk memperebutkan posisi tersebut, tetapi hanya untuk kristal spiritual dari sepuluh besar. Arena nomor lima, arena nomor tujuh. Seorang penatua di Aken berkata dengan suara yang jelas. Ningki juga mengenal orang ini, si Malin. Selama pemilihan murid luar, dia juga salah satu dari sepuluh penatua di Aken. Siapa yang nomor lima? Oh, itu Ningki. Melihat Ningki memasuki arena, semua orang tiba-tiba mengerti, dan kemudian mereka mulai mencari lawannya sebagai antisipasi. Siapa yang pertama tersingkir dalam sepuluh besar? Situ Yi tersenyum pahit dan memasuki arena. Bagaimana bisa kakak, Higgs? Di bawah arena, Situ Ren dan Situ Mingdeng serta yang lainnya tidak senang. Jangan khawatir, bos akan menunjukkan belas kasihan. Wajah bengkak Duan Yingjun telah berkurang banyak, dan dia tersenyum bangga. Situ Ren menatapnya, jangan terlalu bangga, kamu akan dikalahkan dalam tiga ronde. Kamu, kalah dalam satu ronde. Duan Yingjun melirik Situ Ren, dan nadanya tenang, tapi ada rasa superioritas di dalamnya. Rasanya seperti seorang bangsawan berbicara dengan sopirnya. Dikalahkan dalam satu putaran, Situ Ren mendengus dan tidak berkata apa-apa. Raja Dou Bintang Sembilan telah masuk sepuluh besar, tetapi dia dikalahkan di babak pertama. Bisa dibilang dia adalah eksistensi yang paling memalukan di kompetisi ini. Saudara Ning, saya melihat teknik telapak tangan Anda sangat maskulin, dan teknik telapak tangan saya juga sama, mengapa tidak biarkan saya melihatnya? Situ Yi tersenyum dan berkata. Oke. Ningki tersenyum dan mengangguk. Dia dengan santai melihat atribut Situ Yi. Murid luar sekte Cloud Rising, Situ Yi. Pangkat, Raja Puncak Dou. Seni bela diri, metode infuski emas kelas bumi rendah. Seni bela diri, telapak tangan pendorong gunung kelas suan tinggi. Poin kesehatan, 62 ribu. Kesehatannya sedikit lebih tinggi daripada Raja Dou pada umumnya, mungkin karena seni bela dirinya. Adapun telapak pendorong gunung ini, dari namanya, sepertinya berspesialisasi dalam kekuatan. Ningki punya rencana di benaknya. Saudaraku, pergilah dulu. Ningki tersenyum dan berkata. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Situ Yi mengangguk. Sesaat kemudian, auranya berubah drastis, dan energi spiritual meledak keluar dari tubuhnya, langsung mengembun di telapak tangannya. Gunung mendorong telapak tangan. Energi spiritual berubah menjadi gelombang mengerikan, dan gelombang demi gelombang mengalir menuju Ningki. Melihat kekuatan semacam ini, memang agak berlebihan. Delapan belas naga menundukkan telapak tangan. Ledakan. Naga itu meraung, dan lima naga perak langsung menyerbu ke dalam gelombang besar energi spiritual, mengayunkan tubuh mereka, langsung menerobos gelombang besar tersebut, dan membombardir tubuh Situ Yi. Situ Yi langsung terlempar keluar arena. Ningki menang. 319. Teknik telapak tangan yang sangat kuat. Situ Mingdeng memandang Ningki dengan sedikit keterkejutan di matanya. Dia secara alami tahu betapa kuatnya telapak tangan penghancur gunung milik keluarga Situ. Ia bisa mengumpulkan Douki dan melepaskannya dengan kekuatan lima hingga sepuluh kali lipat. Bahkan Douhuang biasa pun tidak akan bisa menandingi Situ Yi. Namun, Ningki telah mematahkan telapak tangannya dengan telapak tangannya sendiri. Hanya bisa dikatakan bahwa teknik telapak tangan Ningki jauh lebih kuat daripada telapak penghancur gunung. Aura yang sangat maskulin. Teknik telapak tangan ini menarik. Nutau berdiri di udara dan menatap Ningki dengan tatapan aneh di matanya. Anak ini cukup kuat. Dia bisa mengalahkan lawan dengan peringkat yang sama dengan satu gerakan. Dia sudah memiliki kualifikasi untuk menjadi murid batiniah. He he, kita semua murid batin bisa bertarung di atas pangkat kita. Ini tidak cukup untuk menjadi murid batin. Mari kita lihat hasil kompetisinya. Tidak akan lama. Di sisi lain, murid luar yang baru memandang Ningki dengan kagum. Menurut pendapat mereka, Ningki sudah menjadi murid batiniah. 200 kristal spiritual kelas menengah milik Penatua Sentu sangat berharga. Uhu berkata dengan cemburu. Siabing tersenyum. Siapa yang memintamu untuk tidak memaksa? Kalau tidak, dia akan menjadi muridmu. Huh, tidak ada gunanya mengatakan ini sekarang. Jika saya tahu bahwa teknik kultifasinya begitu kuat, saya bahkan tidak akan menginginkan seribu kristal spiritual kelas menengah, apalagi seratus. Saya pikir akan memakan waktu setidaknya 3 hingga 4 tahun untuk mendapatkannya. Rawat dia menjadi murid batin. Siapa tahu, mungkin ada beberapa bibit bagus dalam seleksi. Kata Uhu. Dia menang lagi, Hua Hushang memandang Ningki dengan dingin. Banggalah, nanti kamu menangis. Di pertandingan berikutnya, Hua Hushang mengalahkan Miaoli Ren dan terus maju. Akhirnya, 8 dari 10 besar telah diputuskan. Hanya tempat pertama dan kedua yang belum ditentukan. Menurutmu siapa yang akan menang, Ningki atau Hua Hushang? Si Malin berjalan mendekati Uhu dan tersenyum. Hua Hushang telah kalah darinya dua kali. Pada saat itu, Ningki hanya berada di puncak alam semangat pertarungan. Saya tidak mau repot-repot menjawab pertanyaan Anda. Uhu mencibir. Si Malin tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Pertempuran terakhir akan segera dimulai. Duan Yingjun memandang arena dengan penuh semangat. Ningki dan Hua Hushang berdiri jauh. Ningki, jika kamu menyerah sekarang, aku akan memberimu akhir yang layak. Hua Hushang mencibir. Kamu telah kalah dariku, namun kamu masih berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Apakah ada yang salah dengan kepalamu? Ningki mengejek. Kalau begitu ayo bertarung. Hua Hushang tidak berdebat lebih jauh. Dia hanya tersenyum dingin. Kalau begitu, ayo kita bertarung. Apa menurutmu aku takut padamu? Ningki tertawa gila-gilaan saat dia terbang ke depan. Delapan belas telapak tangan penakluk naga, yang memiliki sifat paling murni dan maskulin, langsung membombardir dada Hua Hushang. Ekspresi Hua Hushang sedikit berubah, dan aura pertarungan hitamnya langsung menutupi seluruh tubuhnya. Dia ingin memblokir serangan Ningki, tapi hasilnya masih ditentukan. Dia mengeluarkan jeritan darah yang mengental dan terjatuh ke luar arena. Satu gerakan demi satu. Para murid luar bergumam pada diri mereka sendiri, memandang Ningki seolah-olah mereka sedang melihat monster. Bos menang. Hahaha. Duan Yingjun sangat gembira dan tertawa terbahak-bahak. Murid batin, itu dia. Uhu tersenyum. Si Malin tersenyum dan berkata, mungkin bukan itu masalahnya. Apa? Beberapa tetua pelaksana memandang ke arah si Malin secara bersamaan. Si Malin, apa maksudmu? Uhu mengerutkan kening dan berkata, kamu akan tahu jika kamu terus menonton. Si Malin tersenyum. Di tribun penonton, seorang wanita menunjuk ke arah Ningki dan berkata, asosiasi awan angin kami menginginkannya. Tidak peduli berapa banyak kristal spiritual yang kami tawarkan, kami harus mengajaknya bergabung dengan asosiasi awan angin kami. Apakah Anda mengerti? Menurutku seribu kristal spiritual menengah akan cukup untuk menyuapnya. Mem, pasukan lain belum bisa menawarkan harga sebesar itu. Kami baru berhasil menabung setelah melalui beberapa misi berbahaya. Ningki menunggu lama. Mengapa penatuan Nu Tao tidak mengumumkan hasilnya? Mungkinkah mereka masih menyembunyikan sesuatu saat ini? Nu Tao turun dari langit dan mendarat di arena. Dia melirik Hua Hu Xiang, lalu ke Ningki, dan berkata perlahan, Hua Hu Xiang memenangkan kompetisi tahun ini. Dia akan dipromosikan menjadi murid batin. Kerumunan menjadi gempar. Hua Hu Xiang menang. Bukankah dia kalah dari Ningki? Itu tidak benar. Mungkinkah penatuan Nu Tao membaca nama yang salah? Itu mungkin. Ekspresi Wu Hu sangat jelek. Ia memandang ke arah si Malin dan berkata, Jadi, kamu sudah mengetahuinya. Aku hanya mendengar beberapa rumor saja, itu saja. Si Malin tersenyum dan berkata, Bukankah tetuan Nu bertindak berlebihan dengan melakukan ini? Si Abing berkata dengan jelas. Jika kamu punya nyali, pergilah dan tanyakan sendiri padanya. Bibir si Malin membentuk senyuman mengejek. Kelompok penatua di akun memandang Nu Tao. Tidak ada yang berani berbicara. Bagaimanapun, Nu Tao adalah penatua berjubah hijau. Dia bisa menekannya dengan satu jari. Bagaimana Hua Wushang bisa menang? Apakah dia salah membacanya? Duan Yingjun tercengang. Si Tui dan yang lainnya juga merasa aneh. Namun, mereka merasa masalah ini tidak sesederhana membaca nama yang salah. Mungkinkah? Semua orang memandang Hua Wushang. Memang benar, Meski dia terbaring di tanah dan terluka parah, Bibirnya membentuk senyuman dingin. Ini bukanlah reaksi seseorang yang kalah dalam pertarungan. He he, Akan ada pertunjukan yang bagus. Duan Tian Ning, Yang bersembunyi di tengah kerumunan, Memandang Ningki dengan sombong. Tetuan Nu, Kenapa begitu? Ningki memandang Nu Tao dan bertanya tanpa ekspresi. Aku baru saja mengatakan bahwa kita tidak bisa membunuh sesama anggota sekte kita. Namun, Lihat apa yang kamu lakukan. Dia hampir dibunuh olehmu. Menurut aturan, Aku punya hak untuk mencabut hakmu untuk maju. Nu Tao berkata dengan dingin. Hua si datang ke sisi Hua Wushang dan memberinya pil. Lalu, Dia membantunya berdiri dan menatap Ningki dengan ekspresi mengejek. Pantas saja pertahanannya tidak terlihat sekuat sebelumnya. Dia menungguku di sini. Ningki mencibir dalam hatinya dan berkata, Oh, jadi dia maju dan aku gagal. Nu Tao tersenyum dingin dan tidak menjawab Ningki. Dia berkata kepada Hua Wushang, Laporkan ke sekte dalam besok. Setelah mengatakan ini, Dia terbang ke udara dan pergi. Aku bilang kamu tidak bisa mengalahkanku. Hua Wushang tertawa mengejek. Dirampas haknya untuk maju. Kamu bahkan tidak akan masuk sepuluh besar. Sayang sekali. Itu konyol. Set, pelankan suaramu. Jika tetua Hua mendengar ini, Dia pasti akan menyulitkanmu. Dia gagal maju. Hahaha, Aku hampir tertawa. Duan Tianying penuh senyuman. Melihat ekspresi Ningki, Dia merasa sangat senang. Di panggung tontonan, Sekelompok murid sekte dalam saling memandang Dan menggelengkan kepala. Mereka berdiri dan pergi. Sepertinya kita harus merekrut Hua Wushang. Dengan hubungannya dengan penatuan Nu Tao, Dia akan membantu kita. 320. Agak sulit. Bagaimana dia bisa maju jika penatuan Nu mengawasinya? Jika ada sesuatu di antara para tetua berjubah hijau, Mereka akan saling memberi tahu. Mereka akan saling memberi muka. Lagi pula, Penatua Lampu tidak bertanggung jawab Dan Patriark sedang mengasingkan diri. Dengan budidaya penatuan Nu, Dia memiliki banyak suara di antara para tetua berjubah hijau. Ayo pergi. Wanita itu menghela nafas. Dia menatap Ningki dalam-dalam, Lalu berdiri dan pergi. Ketika Ningki kembali ke sisi Duan Yingjun, Dia tampak marah. Bagaimana ini bisa terjadi? Pasti ada konspirasi. Bagaimana kompetisi murid luar bisa diperlakukan seperti ini? Saudara Ning, Jika kamu tidak bisa maju kali ini, Tahun depan akan sama. Situ Yi Kam Fortet. Benar. Jadi bagaimana jika Hua Wushang maju lebih dulu? Dia hanyalah seseorang yang kalah darimu. Situ Ming Deng Said. Tidak apa-apa. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Ningki tersenyum. Ketika semua orang melihat ekspresi santai Ningki, Seolah-olah dia tidak peduli dengan untung dan rugi, Mereka langsung mengagumi sikap Ningki. Setelah kompetisi besar berakhir, Gelombang besar murid sekte luar sekali lagi meninggalkan sekte tersebut. Mereka semua mempunyai misi di luar, Dan yang lain juga melakukan apa yang harus mereka lakukan. Tapi kali ini, Hua Wushang telah menjadi kuda hitam untuk maju ke sekte dalam, Yang mengejutkan semua orang. Beberapa orang yang membuka taruhan kehilangan sejumlah besar uang karena hal ini. Di halaman kecil, Hua Wushang melihat ke arah seribu kristal spiritual tengah Yang dibawa kembali oleh Li Dong Sui dan tersenyum. Anak ilahi, Kamu tidak melihat wajah hitam pria itu. Dia mungkin menabung selama sepuluh tahun terakhir. Li Dong Sui tertawa. Dia yang memulai taruhan. Ningki 1, 0,1 dan I pukul 1.10. Karena dia berani meremehkanku, Dia harus membayar harganya. Jika aku tidak tahu bahwa dia tidak punya banyak uang, Saya berani bertaruh lebih dari 100 kristal spiritual menengah. Hua Wushang mencibir. Anak Tuhan, Kita harus mencari kesempatan untuk membunuh orang ini. Kalau tidak, Dia akan tetap menjadi ancaman bagimu di kompetisi berikutnya. Li Dong Sui menyarankan. Jangan khawatir. Hua Wushang tersenyum percaya diri. Ola misi. Ketika Ningki masuk, Banyak mata menatapnya. Meskipun dia tidak maju, Mereka tahu bahwa Ningki jauh lebih kuat daripada Hua Wushang. Bahkan didiskualifikasi tidak dapat menyembunyikan kekuatan Ningki. Oleh karena itu, Tatapan mereka masih dipenuhi dengan pemujaan dan kekaguman. Mereka hanya berharap bisa naik dan berteman dengan Ningki, Tapi mereka takut itu terlalu kasar. Ningki berjalan langsung ke Elder Ding. Apa yang kamu inginkan? Penatua Ding membuka matanya dan berkata dengan tenang. Saya ingin bertemu Penatua Meng King Ling. Ningki tersenyum. Anda. Bibir Elder Ding membentuk senyuman mengejek. Anda ingin bertemu Elder Meng. Ya, Ningki mengangguk. Jangan terbawa oleh fantasimu. Kembalilah dan berkultivasi dengan benar. Aku tahu kamu tidak puas dengan kemajuanmu, Tetapi tidak ada yang dapat kamu lakukan untuk mengatasinya. Penatua Meng bukanlah seseorang yang dapat kamu temui kapanpun kamu mau. Penatua Ding melambaikan tangannya. Ningki meliriknya dengan acuh-ta'acuh dan berbalik untuk pergi. Penatua Ding menutup matanya lagi dan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah menyinggung Nutau, bocah ini akan mengalami kesulitan di sekte. Sekte dalam. Di aula yang sangat megah. Nutau duduk di ujung meja. Huasiri setengah berlutut di depannya. Guru, Anda benar. Dia memang memiliki hubungan tertentu dengan Penatua Meng. Dia hanya pergi ke aula misi untuk meminta bantuan Penatua Ding. Dia ingin bertemu dengan Penatua Meng. He he, selama aku berada di sekte tersebut, Dia tidak akan bisa melihat Penatua Meng. Nutau tersenyum. Guru sangat bijaksana. Huasiri flateret. Adapun Wuxiang, dia akan mengikutiku untuk saat ini. Kata Nutau. Cepat dan berterima kasih pada Grandmaster. Huasiri berteriak pada Hua Wuxiang karena terkejut. Hua Wuxiang segera berlutut dan berkata dengan nada mengjilat, Wuxiang, terima kasih pada Grandmaster. N. Misi untuk telur naga langit kuno akan berakhir dalam beberapa bulan. Aku tidak bisa melakukan apapun di sini, di sekte Cloud Rising. Ayo pergi ke Kekaisaran Sembilan Negara. Aku tidak percaya aku tidak bisa menemukan peringkat tujuh. Darah esensi ras naga di pasar sana. Adapun Hua Wuxiang, Hua Siri, Nutau, kalian bertiga cepat atau lambat akan musnah. Tunggu saja. Ningki berpikir sambil berjalan. Dia tidak mengucapkan selamat tinggal pada Duan Yingjundan yang lainnya dan meninggalkan sekte Cloud Rising. Duan Yingjundan yang lainnya baru menemukannya setelah dia menghilang selama beberapa hari. Semua orang mengira Ningki masih merasa tidak enak badan dan keluar untuk bersantai. Kekaisaran Sembilan Negara Modal Ningki membayar total 100 kristal spiritual inferior untuk mendapatkan token identitas sementara yang memungkinkan dia tinggal selama 10 hari. Setelah 10 hari, dia harus menemui petugas untuk mendapatkan tanda identitas baru. Pada saat itu, dia juga harus membayar 100 kristal spiritual inferior. Hal yang sama juga terjadi pada orang luar di ibu kota Kekaisaran Sembilan Negara. Tidak peduli Anda adalah tetua atau pemimpin sekte mana, kecuali Anda adalah seorang ahli di atas level battle sage, Anda bisa mendapatkan token identitas yang bertahan dari 5 hingga 50 tahun. Kak, bolehkah aku tahu di mana pasarnya? Ningki bertanya kepada orang yang lewat secara acak di jalan. Meskipun dia seorang pejalan kaki, dia memiliki kekuatan seorang raja pejuang. Hanya saja di ibu kota, ada raja pejuang di mana-mana, jadi dia terlihat sangat biasa. Apakah kamu orang asing yang baru saja datang ke sini? Ada empat pasar besar di ibu kota. Yang mana yang ingin Anda tanyakan? Pejalan kaki itu melirik ke arah Ningki dan menyadari bahwa Ningki berada di puncak raja pejuang meskipun usianya masih muda, jadi sikapnya tidak buruk. Empat pasar besar, bolehkah saya mengetahui pasar mana yang memiliki barang paling banyak? Ningki bertanya. Kalau begitu kamu harus pergi ke Celestial Emperor Square yang dibuka oleh keluarga kerajaan. Barang di sana paling lengkap, tapi harganya juga lebih mahal dari tiga pasar lainnya. Untuk membeli barang palsu. Kata orang yang lewat, dia kemudian menunjuk Ningki ke suatu arah dan berbalik untuk pergi. Lapangan Kaisar Langit. Di pintu masuk pasar, seseorang memeriksa token identitas. Setelah melihat bahwa token identitas Ningki bersifat sementara, dia meminta Ningki untuk membayar 100 kristal spiritual inferior sebelum dia bisa masuk. Dengan cara ini, tanpa melakukan apapun, dia telah menghabiskan 200 kristal spiritual inferior. Orang biasa tidak akan punya nyali untuk memasuki ibu kota kerajaan sembilan negara. Ningki berjalan-jalan di sekitar Celestial Emperor Square beberapa kali dan akhirnya sampai di depan bangunan paling megah. Ada sebuah pelakat besar di gedung itu yang bertuliskan, Rumah Lelang Kaisar Langit. Di dalam sangat ramai, di aula utama, ada berbagai macam barang yang bisa dipilih orang. Kebanyakan orang yang datang dan pergi adalah King of Fighters dan Grandmaster of Fighters. Tuan, apa yang ingin Anda beli? Silakan melihatnya. Kami memiliki segalanya di sini. Jika Anda membutuhkan sesuatu yang lebih baik, Anda bisa menghadiri lelang malam ini. Seorang pria muda yang tampaknya berusia tiga puluhan berjalan di depan Ningki dan tersenyum. Dia juga seorang raja pejuang, dan seperti Ningki, dia berada di puncak raja pejuang. Saudaraku, apakah kamu memiliki esensi darah naga peringkat tujuh di sini? Saya ingin yang memiliki kemurnian tinggi. Ningki bertanya. Tentu saja kita memiliki esensi darah naga peringkat tujuh di sini. Namun, harganya sedikit lebih tinggi, pemuda itu menganggup dan berkata. Tidak jauh dari situ, sesosok tubuh melewati pintu masuk rumah lelang kaisar langit. Dia tiba-tiba berhenti dan menoleh untuk melihat Ningki. Itu dia. Terima kasih telah menonton!